assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik di rumput ikan channel kali ada honda bebek teromol rem belakangnya keluhannya rem belakang itu tidak pakem kita cek apa yang terjadi yang pertama kita cek kedalaman remnya ya jadi dari sini sampai sini sudah tipis dan pun ininya macet jadi keras jika diperhatikan gearnya ini kebalik ya sebetulnya itu yang sebelah sana yang dalam kanan ini ada lekukannya ini kemarin itu sebenarnya pesan gear meh dipasang ke tetapi karena yang punya itu seneng bongkar pasang sendiri meh dipasang sendiri akibatnya gear kebalik dan kemana sudah minta suka dengan kampas remnya disediakan kampas remnya ternyata kampas remnya katanya masih tebal nah ini kita buka aja apakah kampasnya ini ini benar-benar tebal atau enggak ya memutuskan kampas remnya tebal tidaknya itu bukan dari ini liningnya ini tetapi dari ini ketika dipasang itu dia seberapa ma ini ini pergerakannya panjang nah jika dipasang sih kan ini kan di segini ya kita coba segini nah ini hampir melewati titik tengahnya jika ini sampai belabasan sedikit terus ini pasti ngancing remnya nggak bisa kembali nah untuk memutuskan rem pak tipis dan itu dari sini karena tidak tergantung dari kampas rem aja tapi juga tromolnya ini semakin dalam maka ini kelihatan tebal tapi sebenarnya sudah tidak layak pakai jadi jika tromol yang sudah ngantong atau sudah dalam maka kampas remnya umurnya berkurang bukan karena semakin cepat lebih tipis tapi karena walaupun masih tebal lebih itu sudah bisa tidak bisa menjangkau tromolnya dan ini juga kalau untuk dari kondisi ini juga lancar tetapi tidak licin sering terharang ketika bekerja harus dilumasi sekalian ini sudah cukup atau mau dilepas dikasih stempet itu sangat bagus olinya bisa masuk ya kasih stempet lebih oke pasang sesuai titik ya di gencangkan nanti karena kita mengecek juga tromolnya itu apakah sudah dalam banget atau belum nanti kita bisa nyetel untuk posisinya ini kembali kampasnya ini saya pakai kembang biar himat ya biaya nih tapi yang paling bagus pastinya yang ori saya pakai kembang biar himat ya di gencangkan nanti kita lihat ini saya pakai kembang biar himat ya di gencangkan nanti kita lihat Hai segini ya beda ya yang tadi mulai ini dari segini bukan segini ya tapi segini karena ini mengkoti dari tombol yang sudah mulai setiap kali memasang sperpat itu ada angka ada huruf yang menunjukkan itu ukuran dari sebuah sperpatnya biasanya itu di bagian luar dan pengendangannya pasti secara menyilang ini harus dikasih ring atau karet itu mepet dengan sisa itu hanya sedikit pada bagian luarnya ketika nanti ini direm ini dia tidak gerak-gerak tapi juga ada kebebasannya bisa gerak tapi tidak kendor jadi gunanya karet disini itu itu biar tidak stak ini setelan pah haremnya ini perlu dimurukkan sedikit dikarenakan ini sudah dalam juga satu mata ini sudah ada angkanya berarti sudah pas ya kemudian kencangkan sedikit aja setelan purnya nggak sampai kencang tapi sampai mepet kemudian setelan nantainya pastikan roda sudah lurus pastikan lagi apakah nantai sudah pas ini sudah sesuai 3,5 cm sekarang tinggal di kencangkan kencangkan tidak mepet tetapi nanti disesan sedikit kemudian sekalian di rem-rem ketika di putar rodanya jika bisa ditahan pakai kaki kemudian di kencangkan baut penyetelnya kembali biar tidak lepas setel rem sesuai kenyamanan kebanyakan rem tidak pakem diperoleh aspah harem ini yang kotor atau macet atau seret jadi perlu dilumasi yang kedua dari kampas lem kampas lem yang sudah tua itu juga bikin keras dan tidak pakem dan pastikan ketebalan dari kampas bukan dari kampasnya tetapi ketika dipasang di tromol itu seberapa mainnya jadi ketika nanti sampai tipis kampasnya itu nggak sampai macet bisa membayakan semoga bermanfaat selamat menikmati 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 selamat menikmati